Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan sedikit informasi dan pengetahuan mengenai biografi dan pemikiran Hasan Hanafi Selanjutnya, mari kita simak videonya Hasan Hanafi merupakan intelektual Islam kontemporer yang punya banyak pengaruh besar dalam kursus teologi Islam Sejarah telah mencatat kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer dalam merespon dinamika kehidupan mutakhir Hasan Hanafi lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Cairo, Mesir Ia merupakan keturunan dari suku Barbar dan Badui Di Mesir, setelah memasuki usia 5 tahun, beliau membelajar mengaji Al-Quran pada Sa'ik Syait sebagai seorang ulama pada saat itu Pendidikan dasarnya ia lalui di Madrasah Sulaiman Gawis Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah guru bernama Al-Mu'animin Tetapi menginjak kelas 5, Hasan Hanafi pindah ke Madrasah Al-Silah Hasan Hanafi melanjutkan pendidikannya tingkat berikutnya Tempat ia belajar adalah Madrasah Sanawiyah Khalil Aga Pada sekolah itu, Hasan Hanafi menekuni dua bidang kajian Yang pertama yaitu bidang kebudayaan dan yang kedua adalah bidang pendidikan Di dalam bidang kebudayaan, beliau lalui selama 4 tahun Sedangkan di dalam bidang pendidikan, beliau lalui selama 1 tahun Sejak SMP, Hasan Hanafi sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi Muncul kesadaran nasionalisme dalam dirinya Bahkan, Hasan Hanafi dan sahabat-sahabatnya diminta untuk bergabung Kedalam Batalion Ahmad Hussein Yaitu di mana peristiwa ini membangkitkan kesadaran mendalam Bagi Hasan Hanafi tentang realitas politik yang dihadapinya Ia menjadi sadar bahwa ternyata fiksi kepartaian lebih dominan daripada persoalan kebangsaan Yang menyangkut kepentingan orang banyak seiring berjalannya waktu Saat sekolah SMP, Hasan Hanafi sudah mulai mengenal Ikhwanul Muslimin Ia sempat mengikuti orientasi pembekalan Ikhwanul Muslimin Yang secara langsung disampaikan oleh tokoh fenomenal Ikhwanul Muslimin Yaitu adalah Hasan Al-Bana Hanya saja waktu itu Hasan Hanafi belum punya perhatian serius terhadap isu-isu dan gerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin Tetapi kemudian Hasan Hanafi resmi menjadi anggotanya pada tahun 1952 Ketika menjadi anggota terjadi revolusi Mesir Bergabungnya Hasan Hanafi pada Ikhwanul Muslimin Membuat dirinya semakin bergairah Menjalankan banyak aktivitas pada saat masuk kuliah di Universitas Cairo, Mesir Hanafi juga masuk sebagai anggota Ikhwanul Muslimin secara aktif Ia banyak berkecimpung dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Ikhwanul Muslimin di kampusnya Ia sempat menjadi aktor utama kampanye dalam pemilihan senat mahasiswa Untuk mendorong mahasiswa agar memilih calon dari Ikhwanul Muslimin Hingga saat itu perolehan suara dari Ikhwanul Muslimin mencapai 90% Saat kemenangan berada di tangan mahasiswa Ikhwanul Muslimin Hanafi begitu sangat terharu Hasan Hanafi selama menjadi mahasiswa Di jurusan Filsafat Fakultas Adep Universitas Cairo, Mesir Punya prestasi akademik yang baik Keterlibatannya dalam banyak aktivitas Ikhwanul Muslimin Tidak menjadikan Hasan Hanafi lupa diri terhadap tugas akademiknya Hampir semua makalah-makalah yang ia tulis Mendapatkan nilai 5 Salah satunya tulisan tentang teori pengetahuan dan kebahagiaan Menurut Al-Ghazali Tetapi tidak sedikit pula pengalaman kurang Baik ia terima lantaran sikap dosennya yang kurang Terbuka karena dalam setiap makalah atau jawabannya Ketika ujian Hasan Hanafi sering menyantumkan Pemikiran-pemikiran pribadinya mengenai Beberapa pandangan terkait dengan masalah yang dibahas atau diujikan Lalu Hasan Hanafi meninggalkan Mesir pada tanggal 11 Oktober 1965 Dan tiba di Marsili pada tanggal 17 Oktober 1965 Saat berangkat ke Perancis Hanafi hanya membawa bekas sekeping keju dan susu Bantuan Amerika Serikat yang dibagi-bagikan di sekolah kala itu Serta uang 10 ribu pon Mesir Serta awal berangkat beliau ke Perancis Itu pada saat usia 21 tahun Kemudian pada usia 31 tahun Hasan Hanafi kembali lagi ke Mesir Dengan membawa kebanggaan luar biasa Karena ia telah lulus master dan doktor Di Universitas Sorbonne Paris Sejak belajar di Paris Pemikiran Hasan Hanafi berkembang Pemikiran Hasan Hanafi Semua umat Islam percaya Bahwa ajaran Islam adalah suatu norma Yang dapat diadaptasi oleh bangsa apa saja Dan dalam waktu kapan saja Yang disebut juga dengan soliklikulism menuamakan Ajaran Islam itu bersifat universal Dan tidak bertentangan dengan rasio semua Pemikiran Hanafi senantiasa Mempresentasikan hubungan di Alektis Antara subjek diri Dan yang lain dalam proses sejarah Demikian itu adalah dalam rangka Melakukan interpretasi Terhadap tradisi yang relevan Dengan tututan kontemporer Dengan begitu Ia dapat dikatakan bahwa Teori pengetahuan Hanafi mempunyai paradigma Kebenaran relatif Dengan rasio sebagai sarana Untuk mencapai kebenaran Untuk itu terjadi sebuah relasi Kesadaran subjek dengan relasi objektif Relasi ini dipandang sebagai objek Sejauh ia dipersepsikan Subjek dengan kesadaran pemikiran Hanafi Hanafi ini walaupun kontroversional Bahkan sampai menyeretnya ke dalam penjara Namun telah menginspirasi banyak umat muslim Pemikirannya tentang al-yasser al-islami Tidak menghilangkan begitu saja Walaupun jurnalnya hanya terpis satu kali Pemikirannya Hanafi ini membuka persepsi Banyak orang bahwa kita umat islam Bisa menandingi barat Peradaban barat yang penuh dengan doktrin Imperialisme Zionisme dan kapitalisme Harus dilawan dengan pemikiran-pemikiran yang progresif Salah satunya adalah rekonstruksi teologi antropocentris Terlepas apakah pemikiran besar Hasan Hanafi akan bisa direalisasikan atau tidak Jelas gagasan Hanafi adalah langkah Dan Paju dalam upaya Untuk meningkatkan kualitas umat islam Dalam mengejar ketertinggalannya di hadapan barat Walaupun ada angkapan miring yang menyebutnya Bahwa rekonstruksi teologi yang dilakukan oleh Hanafi Dengan cara mengubah tren-tren teknologi yang bersifat spiritual religius Menjadi sekedar material duniawi Akan bisa mengiringi pada pemahaman agama Menjadi hanya sebagai agenda sosial praktis dan fungsional Lepas dari muatan-muatan spiritual dan transcendent Mamun sangat jelas bisa ditarik kesimpulan Kalau pemikiran Hanafi dalam dunia islam patut untuk dijadikan kajian Dan tidak bisa dianggap remeh Wallahu alam Sekian Itulah pengetahuan mengenai biografi dan pemikiran Hasan Hanafi Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!